5-nya kopi ke negeri Gopakong Halo semuanya Saat ini kita akan melakukan perjalanan ke Wisata Kebun Gopi di daerah Temanggung Yaitu Desa Kosong Nah ini adalah Kali ini kita tutup lapangannya mahasiswa angkatan kelima Karena kita dari angkatan ke-1 di Malang Angkatan ke-2 di Jumper Angkatan ke-3 di Malang lagi Angkatan ke-4 Sama ya sampai angkatan ke-5 ini Wisata posong ini Masuk dari jalan utama Raya Temanggung Sekitar 3 km Dan wisata ini sebenarnya sudah tergorong lama Memang saat ini Lagi viral ya Di Temanggung Dan juga Sebagai tempat Instagramble ya Karena disini Luas wilayahnya ini Sangat luas sekali ya Bisa 3 hektare lebih Karena disini ini ada Outbound Ada tempat untuk tenda-tenda Lalu kuliner Dan juga tempat untuk kumpul sama keluarga Nah salah satu Daya tarik wisata Di tempat ini adalah Kebun kopinya ya Disini ada banyak pohon kopi Dari Temanggung Dengan berbagai Varietas Karena ini ada Arabica Dan juga Darung usta Nah untuk Arabica sendiri Varietasnya Mulai dari IPK Biniak Lalu SL28 Diberika Banyak sekali ya Disini Oke Disini kita akan Menuju Lokasi tempat Kebun kopinya Sebagai pengenalan dulu ya Jadi Rumah Kopi Institute Mempunyai jurusan Barista Sekolah Barista Satu tahun Dimana 6 bulan Kita praktek di kelas Dan Selama 3 hari Kita akan melakukan Praktek di luar kelas Yaitu Mengundungi berbagai macam Industri Mulai dari dulu Sampai hilir Nah untuk Dulunya Kita akan Melakukan Studi lapangan Untuk kebun kopi langsung Banyak kopi Biasanya Kadang ada Ada coklat Dan lain-lain Nah untuk Industrinya juga Kita akan Nanti akan Melakukan Studi lapangan Di Coffee shop Cafe Maupun Di Pengel Frosting Nah ini Kita bersama Dengan Para Mahasiswa Lima Beri Istitut Angkatan Kelima Lakukan Di Tapangan Kita Pagi training Dengan Pak Yusi Kita training Di kebun kopi Sekarang Lakukan Training Untuk Training Kali ini Kita akan Dibantu Oleh Bapak Yamudi Beliau adalah Senior Di Kebun kopi Temanggung Ini Mereka Bapak Yamudi Memberikan Training Kepada Mereka Mengenai Teori Dulu Sebelum Kita Melakukan Praktek Yaitu Mulai Dari Sejarah Kopi Lalu Varietas Kopi Proses Pengolahan Kopi Perawatan Kopi Panen Fermentasi Pasca Panen Resting Dan Lain-lain Nah Jadi Barista Sendiri Tidak hanya Sekedar Kita tahu Cara Menyeduk Kopi Tapi Kita juga Tahu Cara Memakai Atau Cara Memilih Kopi Yang Baik Yang Enak Buat Customer Karena Seorang Barista Juga Harus Paham Tentang Produk Penolid Kopi Mulai Dari Ulung Sampai Hilil Sehingga Kita Nanti Akan Menjadi Seorang Barista Profesional Atau Yang Ali Dalam Bidangnya Dan Ini Adalah Berbagai Macam Varietas Kebun Kopi Pohon Kopi Maksudnya Tanaman Kopi Disini Pun Ada Juga Pohon Untuk Perlindungan Atau Pohon Untuk Melindungi Tanaman Kopi Dari Sinar Magari Secara Tidak Langsung Kita Pun Akan Melakukan Kebawah Dan Kita Akan Langsung Dipandu Oleh Pak Yang Mudik Selaku Trainernya Ini Kita Akan Dijelaskan Mulai Pohon Kopi Mulai Dari Pembibitan Pembibitan Jangan Pembibitan Ini hijau, ini secara otomatis diparik, walaupun bantalan buahnya masih di sini, tapi ini ada satu yang ini, ini kan semua Arabica, tapi kebetulan di sini ada empat varitas, yang ini, ini yang varitas adongsari, ini yang adongsari, kemudian yang itu, yang segera rutan, yang segera rutan, ini secara otomatis diparik. Walaupun bantalan buahnya masih di sini, tapi ini ada satu yang, satu putih yang, ini sebagai apa, saya kenalkan, ini kopi yang ini, ini kan semua Arabica, tapi kebetulan di sini ada empat varitas, yang ini, ini yang varitas adongsari, ini yang adongsari, kemudian yang itu, yang segera rutan, dan termasuk yang itu, sekarang di depan, yang ini yang S, ini yang Kartika, nah sekarang apa bedanya? Antara adongsari dengan Kartika, segera rutan sama, perbedaannya, tipiknya, ini dari pupus, pupusnya, kalau yang Kartika, ini pupusnya hijau, tapi kalau yang adongsari, ada sedikit sobat, nah sekarang, kalau yang adongsari dengan yang sekarang otomatis, Bagaimana sih, Pak? Bagaimana? 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 Untuk pupus daunnya, dia sedikit terlebih tua lagi. Coklatnya terpat akan tua lagi. Daunnya akan terlipat. Jadi seperti itulah ya, hanya sekilas saja ya, karena sangat panjang sekali, kalau kita belajar mengenai perkebunan kopi, mulai dari varitas, sampai perawatannya, lalu panen. Nah, di desa posong ini, atau kebun wisata posong ini, sangat menarik ya, bisa dibundungi untuk keluarga, anak-anak, tua, remaja, sampai orang tua ya, dan di sini banyak sekali spot-spot untuk foto juga. Karena di sini sangat instagramble sekali, bagi para mahasiswa, ini juga sangat terkesan, sangat luar biasa ya. Dan juga di sini juga banyak tanaman selain kopi juga, banyak bunga-bunga yang cantik, yang tumbuh di sekitar sini. Oke, dari studi kubun kopi ini, diharapkan juga para mahasiswa kami, supaya lebih mencintai dunia barista. Kalau barista itu tidak ada yang mencintai kopi, tapi juga harus mengerti dulu sampai inginnya kopi. Sehingga akan tertipta lah sebagai profesi seorang barista yang profesional dan kompeten. Sesuai SKKNI ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan setelah ini kita akan lanjut ke proses pasca panen ya. Ini adalah mutasi, mulai dari pulping, buling, air no drying ya, washing, sampai ke sortasi. Oke, seperti ini di lapangan, setiap angkatannya, dan kita akan berbeda lagi untuk angkatannya, setiap angkatannya. Setelah kita menanam kopi tadi, di kebun kopi, sekarang kita naik ke atas. Di sini ada live musiknya juga, dan juga tempat foto ya. Dan para kru kita, serta mahasiswa kita sendiri akan membuat kopi sambil menikmati musik. Nah, kebetulan hari ini hari Minggi. Dan ini mereka mulai menyeduh kopi temanggung, Arabika temanggung. Mulai dari proses natural, sama wash. Dan di sini kegembiranya pun sangat terasa ya, karena kita bisa dapat menikmati kopi setelah kita tahu bulunya atau cara menanam kopi, merawatnya, sampai menjadi biji kopi yang sudah matang. Sehingga mempunyai kepuasan tersendiri saat kita menikmati dan menyeduhnya. Ini di sini, hierun kekal di sini. Di sini, hierun kembali dan ini di sini. Dan ini hierun ke dalam pesemokan pekerjaan bagi ini. Hai baik sampai ketemu lagi di kebun kopi-kebun kopi yang berikutnya yang akan kami pulmi apabila ada salah dalam penjelasan kami mohon maaf karena banyaknya jadwal kami dan juga materi-materi sehingga kami mau maaf apabila ada yang kurang penjelasan atau salah dalam menyampaikan penjelasan Terima kasih sampai ketemu di video berikutnya apa khabar apa khabar sehingga kami mengalami sehingga kami pulmi apabila ada yang kurang penjelasan yang akan kami pulmi apabila ada yang kurang penjelasan dari aneh yang berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!